Halo, balik lagi bersama gue, KevKev di Maker Terapi dan sekarang gue ada baru-baru lagi dan tetapi barang ini dari hasil lelangan ya teman-teman ini dia barangnya ya ini adalah dari hasil lelangan yang gak gue sangka-sangka ternyata ada di lelangan ya dan gue dapet dengan sangat-sangat-sangat murah teman-teman sangat-sangat di bawah harga pasaran dan gue gak nyangka ya gue bakalan dapet sampai di bawah harga pasaran kayak gitu ya teman-teman ya karena emang harga pasarannya sekarang udah tinggi banget ya ini untuk barang yang ini dan ini gue sudah mencari dari tahun barang ini gue mencari dari tahun kalau gak salah sekitar tahun 2012-an ya dari tahun 2012-an ini gue 2012-2013 gue mencari barang ini karena emang gue pengen lengkapin gue udah punya ini satunya gue pengen lengkapin jadi ternyata gue baru dapetnya tahun 2020 ah akhirnya ya akhirnya gue dapet barangnya karena ini adalah kelanjutan dari versi pertama yang dari yang kemarin gue bahas ya ada versi pertamanya ya kan dan ini dia langsung aja gue unboxing ya ini emang gue kadang-kadang suka beruntung gitu teman-teman jadinya kalau kayak lelangan gitu-gitu bisa dapet murah ya bisa dapet murah tapi kita mesti mesti kalau ikut lelangan itu kalau saran gue kita mesti mesti pakai target juga misalnya target lo berapa nah lo ambil segitu dan ini ternyata targetnya ternyata gue dapetnya di bawah target gue gitu kan karena kan gue udah gue udah tau harga pasarannya berapa sekarang terus gue set target gue berapa ya untuk untuk lelang untuk ngebeat dan ternyata ini masih di bawah target gue gitu masih di bawah target gue dan ya itulah namanya keberuntungan ya makanya gue bilang kalau misalnya kita die cash kalau teman-teman bilang aduh om belum dapet nih om gitu kan kalau naik kesitu tenang aja selo aja suatu saat pasti akan dapet ya kan walaupun sekarang-sekarangnya gak dapet tapi nanti suatu saat akan dapet gitu kan ya contohnya kayak gini dan ini gue menang di Ichal Toys ya ini gue dapet ininya titip lenang di Ichal Toys thank you Ichal Toys ya ini juga Ichal Toys juga ada seller lama juga ya dia dulu lelang juga dan di Tomochi juga sering masukin barang-barang ya di swap mito Tomochi ya Ichal Toys pasti kalian juga sudah tahu Ichal Toys gue dapet dari dia dan ini dia barangnya teman-teman mungkin kalian gak percaya karena ini baru baru adik gue bahas kemarin ya ini dia barangnya ini adalah gipset inisial di yang volume pertama ya teman-teman dan ini gue tahu ini harga pasarannya ini tinggi ya di pasaran di Indonesia dan di pasaran dunia ini tinggi dan gue sangat beruntung dapet kalian dengan di bawah setengah harga teman-teman sangat beruntung sekali dan langsung aja ya gue akan zoom videonya ya kita akan bahas ini ya karena ini mobilnya ada cukup lumayan ada berapa mobil nih ada 6 mobil disini jadi gue akan bahas ya dan langsung aja gue zoom ya ya ini dia teman-teman ya ini adalah inisial di hasil gue menang lelang ya hasil gue menang lelang dan ini yang versi yang ini yang versi volume 1 ini versi yang volume 4 jadi gue sekarang ada 2 ya ini yang kemarin gue bahas di video inisial di yang sebelumnya gue bahas total inisial di di Tomika itu ada apa aja ya ini ini gue sudah dapet sudah lama dan ini yang volume 1 nya dia mobilnya beda teman-teman ya sangat berbeda sekali mobilnya itu dia Trueno nya gue juga dapet 2 kalau yang ini tapi ini versi volume volume pertama kalau misalnya kalian ngikutin animenya itu ini semua ada mobil ini ada di film yang pertama yang pertama-pertamanya ya misalnya yang awal-awal ya episode awal-awal ya ini dia teman-teman ya ini disini boxnya seperti kayak komik kayak gini ya kayak buku kayak gini kayak DVD dan disini ada artworknya gue akan zoom out dulu sebentar ya ini sudah paling zoom out ini teman-teman ini ada kayak komiknya kayak gitu ya segala macem ini keren banget deh pokoknya Gipset ini deh ada ini-ininya ya segala macem ya karakter-karakternya dan ini adalah temannya nih yang sangat-sangat sangat-sangat apa ya kalau misalnya di animenya sangat-sangat blow on ya kena ini mulu kena bully mulu ya ini kalau gak salah teman-teman yang ini ya dan ini dia dari belakangnya dia emang spesial dari Kondansa Kondansa itu kalau misalnya kalian tahu kalau gak salah Kondansa itu produksi ini ya produksi komiknya ya Kodansa ya kalau gak salah ini keluar juga tahun 98 ya dan ini made in China ya ini dia yang belakangnya dia masih bersama temannya kalau yang ini kan sama cewek kalau gak salah cewek-cewek ya tuh dia yang cewek-cewek nah yang ini dia sama temen-temennya sama temennya gitu ya seperti itu ya ini volume volume pertama Tommy merah langsung aja gue buka ya ini sudah di sudah open ya sebenarnya ya sudah open tapi tapi ini perfect condition cuy masih-masih perfect condition kalau yang ini wow kalau gue bilang WD akhirnya gue punya juga yang chipset yang pertamanya ini adalah Trueeno yang dipakai oleh Takumi ya ini dia WD dia versi yang tertutup gini ya temen-temen ya jadi gak kebuka lampunya Trueeno yang versi yang dipakai oleh Takumi yang di volume pertama di awal-awal kalau misalnya kalian tahu komiknya ya di awal-awal dia pakai kayak ginian ya ini dia ya Toyota Sprinter Trueeno oke ini masih perfect condition sebentar gue lihat dulu apakah ada yang chip ya karena di kamera gak kelihatan cuy ya ini dia wow masih perfect condition cakep dan ini ada Red Sun Mazda RX7 eh bukan Mazda ya Mazda RX7 tapi yang versi putih ya ini keluar Tomica premiumnya ya kalau gak salah ya ini Mazda RX7 kan ya betul sekali Mazda RX7 ini keluar Tomica premiumnya yang sekarang ya tuh dia pintunya juga masih oke ini masih perfect condition men Red Sun ya ini dia ya WD gila keren coy bahagia gue karena gue dapetnya sangat-sangat nyurah teman-teman dan ini dia Nissan Skyline GTR ya Made in China Nissan Skyline GTR Made in China dan seperti ini tapi dia sedikit rada merintis ya tapi it's oke lah ya nanti ini gue kayaknya gue akan coba amplas dan gue coba benerin lagi bener-bener bisa ya ini tapi cukup oke masih cukup oke perfect condition ya gak ada yang cheap gak ada yang apa dia cuma merintis wajar sih karena ini emang produksi lama ya tahun 1998 dan dia di dalam gift set itu dia Tomica dan ini ada Evo Mitsubishi Lancer Evo 3 ya teman-teman wadaw gokel Evo nya ini ada Evo Evo 4 atau Evo 3 sini sebentar gue akan coba zoom dulu Evo 4 ya Evo 4 ya coy Evo 4 ini adalah Evo 4 ya teman-teman dan ini cukup perfect condition juga gue akan lihat dulu ya cukup oke cukup lumayan perfect condition ya perfect condition dengan warna putih kayak gini dan belakangnya tuh ada apa tulisan apa tuh X apa nih Emperor sorry sorry Emperor dari klub Emperor ya yoy Evo 4 ya teman-teman made in China wede cakep waduh gokel dan di depannya dia versi yang racing kayak gini coy ya gak tuh ya kan ganas dan kemudian ini ada Nissan Silvia S13 ya Nissan Silvia S13 dan ini perfect condition dan sini ada tulisannya Akina oke Akina ini dia ada tulisan Akina Akina ya ini ini masih perfect condition ya masih perfect condition karena belum ada chip belum ada apa-apa paling cuma sedikit merintis doang kayaknya sedikit merintis doang nah itu dia dan ini pintu bisa dibuka ya itu dia pintu juga masih oke ya 1989 copyright copyright Tommy 1989 dan dia nomor 8 Nissan Silvia made in China jadi cakep dan kemudian yang terakhir adalah I85 I85 dan ini masih sudah cukup oke cukup oke karena dia gue suka ada tulisan Akina dan ini versi standar banget emang ini mobil temennya mobil temennya gue tau dia versi standar dia mau coba-coba racing tapi ini mobilnya kalau gak salah dia salah beli dia mobilnya kalau gak salah kalau gak salah kayak gitu ya ceritanya kayak gitu dia belinya AE yang AE85 bukan AE86 gitu kan harusnya AE86 dia AE85 ini dia mobilnya dan ini Akina dan sini sudah cukup oke juga ya cukup lumayan walaupun masih di chat tapi puas saya puas sekali ya temen-temen dan ini ada Toyota Corolla Levin AE85 made in China biasanya besi coy yang ini biasanya besi yang ini ya itu dia temen-temen ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mobil dan gue akan masukkan dulu ya dan kalian tahu gue dapat berapa ini ya ini gue dapat 485 coy ya 485 dan itu harga di bawah standar harga pasaran banget ya pasaran di dunia termasuk ya termasuk di dunia termasuk di Indonesia juga itu harga pasaran yang sangat-sangat di bawah sih kalau gue bilang ya jadi makanya gue bilang walaupun gue dapet target gue untuk lelang waktu itu gue coba oke nih mentok 500 500 lewat gue gak ada gue gak gak apa gak akan ngebit lagi tapi kalau misalnya gue gue bit sampai 600 pun juga ini masih worth it gitu ya ini masih worth it karena gue tahu harga pasarannya di atas itu semua ya mari kita lihat harga pasarannya oke langsung aja kita lihat harga pasarannya ini pasaran dunia ya pasaran dunia ebay ya kalian kelihatan nih pasaran dunia ebay 1,1 ya teman-teman dari Jepang 1,2 dari Jepang 1,7 dari Jepang 2,1 1,9 2,2 3 dan ada yang jual 3 juta tapi 3 juta sih gak masuk akal ya teman-teman ya ada yang jual 2 juta ada yang jual 1,5 jadi kalau misalnya kita di ebay kayak gini harga terendah berapa sih gitu kan 1,1 ya kan harga terendah harga terendah 1,1 tapi kita gak tahu kondisinya kayak apa nih ya kan kondisinya kayak apa 1,1 dan harga tertinggi disini 3 juta 3 juta tapi gak mungkin kemungkinan jadi 2 juta 2 juta nah kita ambil tengah-tengahnya aja deh tengah-tengahnya maksud gue jadi sekitar sekitar 1,5 1,5an lah pasaran ya pasaran dunia 1,5an ya ya soalnya ada yang jual 1,3 ada yang jual 1,7 ada yang jual 2 juta jadi kita ambil tengah-tengahnya 1,5 ya itu dia teman-teman ini adalah pasaran dunia ya ebay bisa liat ya ebay ya pasaran dunianya segitu dan kalau menurut lo gue dapet 485 gitu kan 485 murah banget kan coy ya kalau menurut lo kalau gue dapet 485 sedangkan harga pasarannya sekitar 1,5 ya gue dapet 485 itu murah banget coy gue dapetnya perhatikan sangat-sangat-sangat murah gue dapetnya ya itulah dia ya makanya gue kadang-kadang suka suka ngebahas Tomika gitu mengenai oh ini harga pasaran harga pasaran segini harga pasaran segini supaya apa gitu kan supaya lo tau harga pasarannya berapa gitu harga pasaran berapa nah ketika lo ketemu lelang kayak gini nah lo udah tau tuh patokannya tuh berapa gitu kan oh patokannya kalau segini ya oke berarti harga pasaran kalau misalnya di atas ini berarti harganya lebih wah ini harganya ketinggian gitu kan ini harganya ketinggian kalau misalnya di bawah itu lebih bagus lagi kan harganya murah kayak yang ini contohnya yang gue beli ya ya sebenarnya sih ini kalau target gue sih ya sebenarnya kalau misalnya 600 pun gue akan jabanin kemarin ya pas ngebit ya pas lelang itu 600 gue akan jabanin kenapa karena gue tau pasarannya harga di atas 1 ya di atas 1 juta kalau sekarang gue pernah lihat ya yang inisial di volume 1 ini di lokalan Tokopedia tapi dia udah sold out udah sold out dia jualnya 899 900 artinya 900 ya itu pun udah sold out udah gak ada ya jadinya pas ketika gue ketemu ini harganya dapet segini oke lah ya kan ya kan best deal banget ya kan best deal banget coy hasil banget oke itu dia temen temen ya review singkat dari gue mengenai hasil lelangan yang gue dapet ya dan ini bener bener gue sangat senang banget ya senang banget gue dapet ini karena emang ini mobil incaran gue dari udah lama udah lama banget gue ngincar mobil ini tapi gak dapet harganya sangat sangat tidak sesuai gitu soalnya tapi kegiran pas udah dapet sekarang ini gue ternyata gue dapetnya murah banget gitu dia oke temen temen sekian dulu video gue kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa subscribe komen dan like dan thank you temen temen sub indo by broth3rmax